32,8, lo bagi 0,8. 32,8, 0,8. Dalam hal ini lo bisa melakukan penyederhanaan. Bagaimana caranya? Masing-masing dikali 10. Jadi 328 kalau dikali 10 sama dengan 328. 0,8 kalau lo kali 10 berarti 8. Udah, tinggal lo bagi di sini. Konteksnya berarti 320, lo bagi 8, 4. 8 bagi 8, 1. Berarti jawabannya 41. Pada hari ulang tahunnya, Anya menerima hadiah sejumlah uang. Uang tersebut digunakan sepertinya membeli ballpoint dan sepertiga dari sisanya digunakan untuk membeli penggaris. Jika setelah membeli suruh barang tersebut, Anya hanya masih punya uang. 5 ribu, jumlah hadiah uang yang terimaannya adalah berapa? Berarti dalam hal ini, persamaannya sisa, X-nya, X ini kan berarti kita bicara jumlah uang. Kita nggak tahu berapa jumlah uang secara pastinya. Ini lo kurang 1 per 4 X. Di sini, min 1 per 3 X. Sorry. Min 1 per 3. Dari mana 1 per 4? Karena dia menghabiskan 1 per 4-nya membeli ballpoint. Dan 1 per 3-nya, 1 per 3 ini dikali dengan X min 1 per 4 X. Karena dia harus dikurang sebelah sini. Gitu, coy. Oke. Nah, sisanya berapa? Sisanya itu kan 5 ribu ya. 5 ribu. X 1 per 4 X min 1 per 3 blablabla. Oke, sederhanain. X sama dengan 1 per 4 X. Ini min 1 per 3 X. Ini 1 per 12 X. Gitu. Oke, dikali ya. Berarti di sini ini, lo bisa kali 5 ribu. Ini lo kali dengan 12. Oh, sorry. Ini enggak usah. Kalau dikali dengan 12, berarti 5 ribu lo kali 12 berapa? 60 ribu. Yang ini X kali min 12. 12 X. 12 lo bagi 4. Min 3 X. 12 lo bagi 3. Min 4 X. 12 lo kali 12 X. Maka di sini jawabannya adalah X saja. Ini handainya gede ya. Dikali 12. Gitu. Oke. Berarti kita bisa nemu caranya. 60 ribu. 12 lo kurang 3, 9. 9 lo kurang 4, 5. 5 lo tambah 1. 6 X. Oh, berarti hadiahnya itu 60 ribu. 2 bagi 6. Berarti X-nya sama dengan 10 ribu. Gitu. Oke. Berarti hadiahnya 10 ribu. Jawabannya itu D. X dan Y bilangan bulat genap. Nah. Dengan 23 X kurang dari 6. Y 24 kurang dari 7. X-nya di sini berarti adalah 24. Ingat. Dia bilangan bulat genap. Di sini 26. Berarti X kurang dari C. Nah, nomor 4. Ini masih relatif gampang ya. Jika luas persegi panjang adalah 150 satuan luas. Persegi panjang tersebut memiliki panjang 3 X dan lebar 2 X. Maka X adalah berapa? Lebar. Eh, lebar lagi luas sama dengan panjang kali lebar. Luasnya adalah 150. Panjangnya adalah 3 X. Lebarnya adalah 2 X. Berarti 150 di sini adalah 6 X pangkat 2. X pangkat 2, 150 lu bagi 6. X pangkat 2 sama dengan 25. Nah, di sini kan X pangkat 2 sama dengan 25. Lu kali dengan setengah pangkatnya. Habis. Ini jadi 25 setengah. Ingat, setengah itu nilainya adalah akar. Akar 25. Berarti X sama dengan plus minus akar 5. Karena dia bangun ruang dalam hal ini persegi panjang, maka di sini ini kita pakai nilai positifnya. Berarti di sini X sama dengan 5. Sebuah truk bermuatan 1,4 ton pasir masih mampu dimuati 500 ton. Jika 1 ton diasumsikan 2000 ton, maka daya muat truk tersebut adalah berapa? Pertama, dalam hal ini, 1 ton itu sama dengan 2000 ton. Maka dalam hal ini, di sini kan masih mampu dimuati 500 ton. Berarti kalau 1 per 4 ton, berarti kapasitasnya 1 per 4 juga dong. Berarti 500 ton. Oke, berarti dalam hal ini, daya muatnya sama dengan 1,1 per 4 perlu tambah dengan 1 per 4. Berarti 1,5 atau 3 per 2. Begitu.